Udahlah sholat di parkiran gitu ya Takbirnya Anies Presiden Anies Presiden Backgroundnya malah olahraga Stadion sama sirkuit Ini gimana sih? Sholat politik ini Selamat malam para mantan Selamat malam untuk semua Mantan-mantan kalian Yang suka pamer-pamer harta Ketika hari raya Dibawa semua ke masjid gitu ya Mulai dari kalung, gelang, HP Tas terbaru Dibawa semua Dan ketika takbir Allahu Akbar ketika sholat gitu ya Itu ada back soundnya Ada suara-suaranya Suara emas yang saling bergesekan Krompeang Kan kita jadi gak husu Kalau denger itu gitu ya Nah cerita-cerita semacam itu Bagi saya jadi mirip sekali Dengan cerita Anies Baswedan Karena ketika melaksanakan sholat idul adha Di pelataran atau di tempat parkiran stadion CIS gitu ya Itu latar belakangnya Ada gambarnya stadion dan sirkuit formula Terus kemudian ada tulisannya Idul adha 1443 Ini idul adha apa pekan olahraga ini Lah kok backgroundnya stadion sama sirkuit Olahraga ini Itu karena setahu saya di mana-mana Di seluruh dunia yang namanya idul adha Itu kan pasti berbicara soal pengorbanan Nabi Ibrahim Berbicara soal hewan kurban Dan kaitannya dengan keikhlasan dan sebagainya Nah ini kok malah sirkuit dan stadion Olahraga Padahal idul adha ini Tapi setelah saya pikir-pikir agak lama gitu Karena ini jauh gitu ya Terlalu jauh untuk mengaitkan antara stadion dan sirkuit Dengan idul adha Tapi setelah agak lama saya pikirkan Mungkin maksud aneh gitu ya Antara stadion dan sirkuit ini Itu sama-sama sudah disembelih Anggarannya Sudah dikurbankan dua bangunan ini gitu ya Makanya dipamer-pamerkan ketika idul adha Nyambung sama tema kurban Ya karena kalau mau bicara soal pembangunan Di masa gubernur seiman gitu ya Mestinya yang layak dipamerkan adalah Sumur resapan Karena lebih sunatullah Karena kan kata Anies ini sunatullah Sumur resapan gitu Dan terbukti Air dari langit langsung masuk ke tanah Habis itu disedot sama pompa Mestinya yang dipamerin ya Sumur resapan gitu Lah ngapain mereka sholat di JIS Di stadion JIS Terus kemudian backgroundnya stadion juga Harusnya carilah pemandangan yang lain gitu kan Sumur resapan Asik gitu Jadi jadinya saya jadi bingung gitu Ini mau sholat atau mau kampanye ini Kampanye kok pas hari rahya gitu Jadinya ini adalah sholat politik gitu Bukan kampanye politik Sholat politik Ya masa backgroundnya gedung olahraga Stadion sama sirkuit Dan selain itu kan memang mereka yang sholat di JIS ini Itu kan diajak sama Anies gitu Untuk ayo sholat bersama-sama di stadion katanya Ya di luar stadion Gak mungkin kalau dalam stadion Harus bayar gitu kan Harus sewa gitu kan Ya di luar lah Yang gratisan aja gitu kan Ini kan menunjukkan bahwa Orang-orang yang selama ini biasa sholat di masjid gitu ya Bersama warga sekitar Itu kemudian berbondong-bondong datang ke stadion Di mana-mana di seluruh dunia Yang namanya orang datang ke stadion Itu mau nonton simpak bola biasa Mentok-mentok itu soal konser gitu Atau kampanye Ini sholat idul ad Ini JIS ini kayaknya ubah nama aja gitu Bukan Jakarta International Stadium Tapi Jakarta Islamik serbaguna Gak nyambung-gak nyambung deh Susah soalnya JIS apa ya gitu ya Ya lucu aja ngeliat Anies mengajak warga-warga sekitar Untuk di Jakarta Untuk bersama-sama sholat di JIS gitu ya Ada datang dari mana-mana Udah kayak 2-1-2 Jadi mungkin gitu ya Mungkin Monas ini mau dipindah ke JIS gitu Karena sebelumnya titik perkumpulan orang-orang umat 2-1-2 Atau para pendukung Anies Baswedan itu kan di Monas biasanya Nah di Monas ini kan sudah beberapa tahun terakhir gitu ya Sudah membosankan gitu Udah cukup sering Udah banyak orang yang pernah ke Monas Jadi ya dipindah ke JIS Supaya orang-orang tertarik untuk datang Ya karena mungkin Anies sudah Mengetahui para pendukungnya ini Itu suka sekali dengan wisata Wisata religi Ya dulu kan ketika pilkada gitu ya Mereka para pendukung Anies itu melaksanakan Apa namanya Wisata Atau Tamasya Al-Ma'idah Ya meskipun Sebenarnya demo gitu Nah sama seperti ini Namanya aja sih Sholat Idul Adha Padahal mah Lagi kampanye Sama Kayak Tamasya Al-Ma'idah ini gitu ya Yang kasihan nih warganya gitu Karena sudah diajak untuk sholat bersama-sama di JIS gitu ya Sebagian dari mereka datang sholat di JIS dalam rangka Untuk mendukung Anies 2024 Jadi kalau Idul Adha di mana-mana Di seluruh dunia Yang takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Nah ini kalau di JIS kemarin enggak Anies Presiden Anies Presiden Anies Presiden Lawang sholat politik gitu ya Diteriakin Anies Presiden Bukan takbir Udah lupa sama takbirnya itu kali ya Kacau ini Udah lah sholat di parkiran gitu ya Takbirnya Anies Presiden Anies Presiden Backgroundnya malah Olahraga Stadion sama sirkuit Ini gimana sih Sholat politik ini Bukan sholat idul adha ini Aduh Sakit perut saya Ya kita malum lah Kalau misalkan dimonas itu Lagi apa ya Lagi rusak-rusaknya gitu ya Habis pohon-pohonnya ditebang-tebangin Sama Anies gitu ya Enggak diperbaiki Chat-chatnya jadi buruk gitu ya Terus kemudian ya Dalam rangka Agar supaya 212 ini Kembali aktif gitu ya Supaya enggak bosen dimonas terus Jadi dipindah ke JIS Kita mungkin Coba memahami itu gitu Tapi kok Momennya kok sholat idul adha ya Kenapa enggak bikin event lain Sholat Jum'atan gitu misalkan Kok sholat idul adha ya Jadi dari sini gitu ya Dari kejadian ini Mestinya Partai Nasdem Sebagai partai yang coba Mengusung Anies Baswedan di 2024 Itu akhirnya menyadari Dan mulai menyimpulkan gitu Bahwa Anies ini Dia enggak akan berubah Dia akan bermain di wilayah Yang itu-itu aja gitu Di soal agama Ras suku Sarah gitu ya Pasti soal itu aja mainnya Kalau enggak agama Ya kesukuan gitu ya Yang merasa Lebih pribumi Dari pribumi yang lain gitu ya Yang mendeklarasikan kemerdekaan Atau mendeklarasikan Keindonesiaannya Lebih dulu Daripada yang lain misalkan gitu ya Yang merasa jadi Ras yang paling suci Di bumi ini Di dunia ini gitu ya Yang udah pasti masuk surga dan sebagainya Ya itu yang akan terus dimainkan oleh kelompok mereka Oleh Anies juga gitu Sama Dari dulu tuh ya kayak gitu Kenapa? Ya karena ibarat usaha gitu ya Udah terbukti sukses Udah terbukti mendatangkan keuntungan Udah terbukti hasil gitu Jadi ya dilanjutin Meskipun caranya salah-salah Kayak ini gitu Tetap memainkan soal isu Sarah gitu Di dalam politiknya gitu Sehingga Nasdem Sebagai partai nasionalis Agak susah Untuk kita cerna Dan kemudian Nasdem Mendukung Anies Baswedan gitu Kok bisa? Kok bisa? Apa Nasdem juga mau dikurbankan Sama Anies? Ya karena Kalau ngelihat Gak cuma soal backgroundnya Yang sirkuit dan Apa namanya? Stadion gitu ya Bahkan sapinya Itu ada angkanya 024 Itu ibarat orang udah kebelet gitu ya Udah buka celana itu Kebelet banget Kebelet 2024 gitu Ya meskipun banyak orang Yang kemudian Membela seperti Wagub Misalkan Reza Patria Atau kemudian M. Taufik Yang mengatakan bahwa Jangan dikait-kaitkan Dengan 2024 Dan sebagainya Tapi ya gimana gitu Angkanya 024 Dan ini bukan yang pertama Dulu sudah pernah terjadi Gitu kan Gimana kita gak coba Ngahit-ngahitkan gitu Jadi pasti otomatis Orang-orang kepikiran Oh mungkin maksud Anies Ini pengen maju Udah kebelet ini Sampai sapinya 024 Itu sempaknya Kalau diperiksa Mungkin ada logonya juga 2024 itu Mungkin Yang mana tau gitu kan Semua ada 024nya Sini-sini Udah kebelet Gimana gitu kan Ya kalau ini dianggap kebetulan Ya gak bisa Karena tahun 2019 Katanya sudah pernah terjadi juga Kayak gini Main simbol-simbol gitu Pengen maju 2024 Atau mungkin juga di sisi lain Anies sedang curhat gitu Dengan sapi ini 024 2024 Dia dikurbankan Disembeli Semua partai-partai gitu kan Karena gak jadi Dicalonkan Dia Dia mana tau gitu kan Tapi soal takbir Eh bukan ya Soal Yel-Yel Anies Presiden Yang menggantikan takbir Allahu Akbar itu Gitu ya Ini sebenarnya Bukan cerita baru Dulu ketika di Mandalika Ketika nonton MotoGP Gitu ya Saya tuh satu tribun Sama Anies Dan pendukungnya Cuma saya gak nyadar gitu Gak nyadar ada Anies disitu Setelah keluar dari tribun Setelah gelaran selesai gitu ya Mereka juga teriak Yel-Yel tuh Anies Presiden Anies Presiden Sama kayak kemarin Ketika sholat idul adha Gitu ya Kayaknya orang-orang Yang teriak juga Orang-orang yang sama itu Ini kok Kok jadi kayak Bakri ya Dulu Bakri tuh Kalau diteriakin Juga kayak gini Bakri Presiden Bakri Mirip gitu Akhirnya apa Gak jadi dia Capres pun gak jadi Orang-orang yang ambisius itu Akhirnya kalah Dengan dirinya sendiri Gitu ya Tapi menurut saya Gitu ya Ini terlalu Apa Terlalu mudah Untuk kita simpulkan Adalah settingan Gitu karena Dimana-mana Yang namanya Anies tuh Kalau mau jalan Terus kemudian Ada acara kerumunan Gitu ya Pasti ya teriakannya itu Anies Presiden Coba deh ketika Anies Naik LRT Naik Apa namanya Jalan di trotoar Gitu ya Lagi jalan Di tengah-tengah warga Kan gak pernah tuh Diteriakin Anies Presiden Loh warganya aja Banyak yang gak tau Ih mirip Pak Anies ya Iya Saking gak tau ya Gitu kan Nah ini kalau kemudian Ada acara Banyak masa Kayak gini Kayaknya dia juga bawa Itu Bawa masa bayaran lah Ya kalau Apa namanya Acara-acara di TV Kan ada penonton Bayarannya gitu Sama mungkin kayak gitu Anies ke Mandalika Ya bawa juga penonton Mau sholat idulat ha Bawa lagi penonton Sehingga Ya lainnya sama Anies Presiden Ya tapi soal Kans atau peluang Anies Untuk maju sebagai Capres ini Itu mau maju Dari partai mana Gitu Itu Gerindra Katanya sudah Mau mencalonkan Prabowo Dan wakilnya Cak Imin Kemudian KIB Dari partai Golkar Pan dan P3 Juga sudah punya Calonnya sendiri Sementara yang tersisa Antara Nasdem Demokrat Dan PKHS Ini sampai sekarang Tidak bisa Bentuk koalisi Karena apa Karena maksa Ahai sebagai Capres Terus Anies Mau maju Dari mana Ini Dari PDIP Susah Gak mungkin Gak mungkin Jadi Bagi saya Bagi para pendukung Anies Baswedan Kalian itu harus Mulai Menyadari Harus mulai Introspeksi Karena Kalau semakin Kalian berharap Semakin kalian Menginginkan sesuatu Dan kemuliaan Gak terjadi Itu sakitnya Di sini Karena yang Menyakitkan itu Bukan kegagalan Tapi tingginya Harapan Jadi makanya Kalian ini Jangan terlalu banyak Berharap Kalau Prabowo Sebagai ketua Umum Gerindra Yang mencalonkan Anies Baswedan Di Jakarta Gak mau Mengusung dia Di Indonesia Sebagai calon Presiden Indonesia Itu kok Pede banget Mau berharap Ke partai lain Lo Partai yang Musung dia Di pilkada DKI Gak mau Paling mentok Anies ini Dicalonkan lagi Sebagai calon Gubernur Di DKI Paling Cuma itu Ujungnya Akhirnya Ini kok Pede banget Teriak Anies Lagian Apa yang Mau dibanggakan Dari sirkuit Formula E Dan JIS ini Apa Loong sirkuit Itu ya Digunakan Bukan sama Muslim Semuanya Orang asing Kapir Semua Terus Kalian Pasang Sebagai Background Idul Adha Sebagai Bagian Dari Perayaan Umat Muslim Di Indonesia Di seluruh dunia Kan aneh Kalau sumur resapan Masih mending Masih masuk akal Karena Sumur resapan ini Dimanfaatkan Dinikmati oleh Mayoritas masyarakat Jakarta Gak ada Orang-orang asing Kemudian Pebalap asing Lewat Di atas sumur resapan Gak ada Cuma orang-orang Jakarta Yang mayoritasnya Muslim Mestinya kan Sumur resapan aja Backgroundnya Tapi ya Sudahlah Sudah terjadi Yang namanya Solat-polat Politik Seperti ini Mestinya Membuat kita sadar Membuat masyarakat Indonesia Yang Mayoritasnya Nasionalis Kita harus Mengerti Bahwa Sampai kapanpun Yang namanya Anis Ya kan Kayak gini Dia sudah Jadi gubernur Gara-gara politik Identitas Maka selamanya Dia mau maju Di Pilihan Manapun Mau menteri Pilkada Pilpres Atau Pilwali Dimana-mana Pasti akan Memainkan Isu-isu yang Sama Loong itu Yang sudah Terbukti Yang dia Dapatkan Hasilnya Setelah dia Memainkan Narasi Sahara Jadi Kalau Nasdem Misalkan Menginginkan Agar tidak ada Politisasi Sahara Politik Identitas Di tahun 2024 Kuncinya Sederhana Gak usah Calonkan Anis Selesai Lah kok Melah dia Yang mangsa Untuk calonkan Anis Dan meminta Agar masyarakat Melupakan Soal Politik Di Pilkada 2017 Lalu Lagi mana Loong sampai Sekarang Ya masih Solat idulat H aja Masih Di akampanye Lah terus Gimana Cara kita Melupakannya Gak Bisa Jadi Saya pikir itu Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Begitulah Kura-kura 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 Kura-kura